Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 pas Jumatan ngantuk itu turu Jumatan juga menerima nasihat sebenarnya sepekan sekali tapi rata-rata itu turu yang menyempatkan ngaji rutin ini jarang ada rutin juga ngaji ya ini majlis dikir misalnya tahlilan padahal yang dianjurnya ngaji malah apa jenisnya sholawatan sholawatan yang di sini bisa nyanyi tidak ada yang mureng-mureng dikalahan mereka tidak ada yang mureng-mureng dikalahan mereka tidak ada yang mureng-mureng dikalahan mereka malah nyanyi-nyanyi malah kadang campur kaya-kaya campur sari ini berhubung padahal acaranya sholawatan dan ada yang marah-marah diantara mereka jadi sholawatan itu berdoa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau ambil joga-joga dan lain sebagainya nah itu termasuk pelanggaran sebenarnya jadi beruntung kita termasuk orang-orang yang mau mengaji mau belajar dimudahkan jadi mulanya ini diantara ini dimudahkan bahwasannya amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dan raka itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini tak kira kita ini termasuk orang-orang yang dimudahkan misketok, misketok, misketok mulanya ini termasuk ciri ini surga melekat sebagaimana telis sandal diantara ini misketok, misketok, misketok keadaan sehari-hari sudah kelihatan bahwa kita itu ahli surga seperti itu amin ya ini termasuk doa yang mandi ada yang ngamini doa umum yang ngamini orang yang mengangkat tangan mandi semoga kita dimudahkan jalan menuju surga amin tapi pernah sering ada mengangkat tangan itu termasuk doa termasuk doa berjamaah cuma doa bersamaah nanti insya Allah saya bahas ini yang mengangkat tangan yang tidak mengangkat tangan ada tempatnya masing-masing ya termasuk misalnya moga-moga mereka itu lancar mbak, aku ini amin itu termasuk doa bersamaah seperti ini itu termasuk tidak usah orang apa itu struktural apa itu dipimpin doa amin kan tidak ada jadi macam-macam doa ada yang ada model macam-macam doa sebenarnya amin itu harus di ucapkan apa di hati hati tapi yang jelas itu amalan itu ketika apa itu yang sempurna itu di hati juga di ucapan yang sempurna itu di hati juga di ucapkan sebagaimana sahabat nabi juga kan di antaranya doa ketika khutbah Jum'ah itu kan sahabat nabi juga mengucapkan amin tapi tidak mengkat tangan itu seperti itu mengucapkan amin itu bukan di hati itu mengucapkan amin tapi tidak mengkat tangan lah khotipe juga doanya juga tidak mengkat tangan malah mengkajari gini makanya doa itu memang masing-masing beda tidak harus dikepiyah ya podo tidak memang diw-dw seperti itu ya tidak mengucapkan praktiknya kan buat ngotong jadi memang kayak doa itu tidak harus tidak harus semua doa itu mengangkat tangan tidak harus semua doa itu mengangkat tangan tidak harus semua doa itu berjamaah itu nanti ada perinciannya sangat terinci sekali sangat terinci sekali ini dikepiyah ya bahwa doa itu ketika sekelompok kaum berkumpul terus kemudian salah seorang diantara mereka berdoa yang lain mengaminkan sebagian mereka berdoa yang lain mengaminkan itu doanya mustajab dikabulkan oleh Allah SWT itu nanti akan terjadi banyak kebitahan akhirnya kan ngelumpuh bar sholat juga ngelumpuh banyak sekali nanti banyak kebitahan ini nanti ini nerapkannya secara secara apa jenis itu umum ya tidak terlalu keviayaan itu nanti khutbah jumlah pun akhirnya juga seperti itu nanti dia juga mengangkat tangan seperti itu pekoro apa menganggut dalil umum padahal ada dalil khusus bahwa ini sholat jumlah ini khutbah jumlah itu tidak mengangkat tangan jamah hanya mengaminkan saja dan imamnya juga tidak mengangkat tangan hanya mengangkat jari itu ya tidak setelah doa amin bisa tidak langsung amin amin tidak ini cepat bala tangan itu minta doa agar dijauhkan dari bala dihindarkan dari bala tapi minta tetap harus mengadakan tangan seandainya itu untuk doa-doa yang mengadakan tangan tapi di dalam Jumat tidak ada mengadakan tangan itu diantara praktek sahabat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW disitu ada khutbah Jumat dan ada doanya mereka tidak mengangkat tangan hanya mengaminkan boleh ini aku rincinya tidak mengerti yang jelas mengaminkan saja boleh di akhir boleh di tengah terserah yang penting mengaminkan mulu ta'ala alam ini rinci yang jelas tidak ada riwayat amin amin terus tidak ada belum tahu riwayatnya pokoknya mengaminkan itu saja mulai ketika misalnya aku pembukaan semoga keadaan kita kali ini dimudahkan jalan kita menuju surga sampai amin itu juga terkabulkan itu terkabulkan itu jadi dimudahkan oleh Allah termasuk kita itu dimudahkan karena banyak sekali orang di sana-sana sulit mereka untuk beribadah kepada Allah SWT mereka kesulitan mereka merasa berat bahkan kita itu merasa ringan bahkan seneng bahkan nyaman kadang di sholat dan tenang terutama ketika sujud rasanya nyaman banget asli ini di sini insya Allah itu termasuk tanda-tanda penghuni surga gampang ngurip itu gampang terutama nabi ta'budullah latu syriku bihi syai'a yang pertama ini ingin dilebok suarga ingin didohna rokok pertama latu syriku bihi syai'a janganlah menyekutkan Allah terhadap sesuatu apapun sesuatu apapun yakni bertauhid mengenai kita orang-orang yang kenal tauhid ini salhamdulillah bertauhid dulu beribadah hanya kepada Allah SWT berdoa hanya kepada Allah SWT kemudian watuqimus sholah mendirikan sholat termasuk bapengku ini bab tentang sholat mendirikan sholat watu tizakah membayar zakat bagi sengwes wajib zakat negung wajib zakat sodakoh karena apa di dalam harta itu ada hak apa orang miskin yakni orang meminta-minta dan tidak meminta-minta mempunyai hak mesya urung wajib zakat kita harus tetap bersedekah pirang persen sedekah terserah separuh ya rapopo ini hampir gelap wata sumur Ramadan puasa bulan Ramadan wata hujul baita haji dibaitullah bagi yang mampu jadi termasuk apa rukun islam ketika kita sudah menjalankan rukun islam maka kita itu sudah termasuk apa ciri-ciri ahli sur surga pokoknya anggerwi sisong menjalankan rukun islam dengan baik itu termasuk ciri-ciri ahli sur surga semua maka mengkonduli da'awasintan nabi maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan asomu junnatun asomu teposo iku junnatun tameng puasa itu tameng tameng dari neraka puasa itu tameng dari neraka sampai terlindungi dari neraka sampai terlindungi dari neraka tameng ini sering puasa ya tamengnya kehaman dari neraka dijauhkan dari neraka surga 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 sifat di jalan tidak tahu tidak tahu kalau Allah pasti dipaksa untuk dikeluarkan nanti semuanya sampai digayas sakit akhirnya membayar rumah sakit pasti itu nanti keluar duit harta kita itu bahkan mungkin keluarnya lebih banyak ya kan dengan sakit yang parah dengan kecelakaan itu sebenarnya mengeluarkan harta kita sebagai imbalan kita tidak membayar zakat misalkan intinya sebagai penebus dosa karena dengan tidak membayar zakat kita itu berdosa zakat itu tutfi'ul khoti'ata kama yudfi'ul ma'unnar ngelabur kesalahan kaya nglebuk, kaya apa itu mati ini banyu ini gini gampang kesalahannya kalau di sepura kalau Allah gampang itu pakai sudaka nah ini kadang ada dosa itu yang di sepura lewat apa terserah Allah SWT amalan kita kadang-kadang dengan amalan yang kelihatan sepilih ternyata dengan amalan itu kita diampuni oleh Allah SWT salahkan wa sholatur rojuli fi jauh fi lehli sholatnya wong lanang nenggone tengah wangi sholat bengi yang orang tahu sholat bengi usahakan dipaksakan kita bisa dipaksakan jadi kulit nah ini tetap wongi dipaksa dulu terus lagi bisa kulit kita bisa dipaksa malah seneng malah nyaman lagi kulit kulit kita ingin menghenteng gak enak-hentengnya diganggu setan kok henteng ya harus memaksakan diri memaksakan pasang alarm aku sering pasang alarm asalnya orang pasang alarm kadang masih tangi cuma mulat-mulat keturunan kan nonton ke akhirnya alarmnya pateni turun menaik kebacot kan nonton nanti rongkulina kan nonton tapi tetap harus berusaha pasang gitu aku pasang alarm jam 11.55 api jam 12.00 saya tak pasang aku tanginya kadang jam 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 lorok pekoro tak patah ini jam berapa lima menit itu mundur tak pasang jam lorok jam telur bereng kadang ke mundur maka apa butuh di kulit nakno coba wala kulit nakno aku lah nyaman wassalatu rojuli vijaw fileli tummatalah tata jahfajunubuhum anilmadoji hatta balawo yamalun ini ayat Al-Qur'an ini terus maka lah ala uhbiruka birosil amri wa'amudihi 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 nabi bertanya lagi ala uhbiruka apa itu ngabar nasepoyengsun kayang sirwa birosil amri kelawan pokoknya perkoro wa'amudihi cagaknya perkoro wa'amudihi wa'amudihi punuhnya perkoro jujur penuh-penuhnya perkara ya ini agama maksudnya kultumatur sepengsun bala ya Rasulullah ya wa ya Rasulullah kalau ngerti usaha Nabi Rasul Amri al-Islam kepala ini perkara itu Islam yang penting itu Islam kalau Islam itu penting tembangkara ganduhi Islam belas itu penting Islam itu penting mengerti Islam terus kan berarti sahadat terus lagi terus dijalankan maka ada rukun adalah Islam wa muduhu as sholat caga'i agomo apa as sholat sholat nah ini yang kita pelajari sholat itu caga'i agomo maka umah itu tidak ada caga'i orang ada di umah orang ada ngajak itu orang ada gandeng, orang ada gandeng orang ada caga'i orang ada ngajak ini penting nah fondasi ini apa? fondasi ini sahadat sahadat, kan disiak tau di gambar kalau gambar ini apa? fondasi ini sahadat ini coro'i pohonan akar itu sahadat inti ya terus pohon yang satu tunggal itu sebagai sholat terus cabang-cabang yang lain lagi rukun Islam yang lain yakat, poso, haji, cabang-cabang yang lain terus amalan-amalan ibadah yang lainnya sebagai ranting-ranting kecil dan daun-daun itu itu ibaratnya seperti itu jadi kalau sampai mau ngelakon yang apa sahadat itu ya akar itu coro'i mah fondasi itu gitu sholat terus ada pohon itu yang batang inti itu terus diterusnya nanti akan menjadi pohon Islam komplit akhirnya daun-daunnya nanti sebuah-buah buah-buah komplit nanti jadi kepolone Islam kepolone perkoro ya itu Islam wa'amuduhu caga'i perkoro itu as sholatu sholat ini tiang agama caga'i agama wadir watusana mil jihad punuknya apa ji? jihad termasuk jihad ini saya ini apa gini? paling penting tolabul ilmi tolabul ilmi setara mbak ji? jihad karena orang teroris-teroris inginnya tidak ada medan jihad sampai nanti jihad enggak tolabul ilmi itu sudah medan jihad itu tolabul ilmi sudah medan jihad enggak harus berdarah-darah kondisi aman kok enggak ada medan jihad malahan kan maka'i enggak ada medan jihad enggak ada medan jihad enggak ada medan jihad jadi nanti jihad adalah lidah-lidahmu melalui hati-hati diantara apa itu kabeh, yang tidak ada yang rusak itu apa? lidah, lisan lisan itu nanti dilanjutkan hadis ini sampai memasukkan ke neraka, maka diantara lisan itu lisan gak harus ngomongan itu, tulisan juga masuk, melalui nanti ada lisanul hal lisanul makol, lisanul tulisan kemudian sampai ada yang ebi, nulis hati-hati lisan itu termasuk nanti sampai ngeser-ngeser sembarangan itu masuk lisannya sampai itu perwakilan jadi lisan sampai ngeser sembarangan nulis-nulis sembarangan itu harus dijaga, karena itu sampai akan hancur dengan kata-kata yang salah ngomong, ngawur ngawur bahaya ngomong ngamur, kadang ngomong ngawur nyinggung ini masalah ketuhanan itu malah bahaya bahaya ini dilanjutkan kata-kata Al-Sinatihim jadi manusia itu masuk ke neraka itu disebabkan adalah ulah dari ucapan lisan mereka dimasuk ke neraka lewat wajahnya dulu dan lain sebagainya pokoknya masuk ke neraka itu akibat ulah dari lisan mereka hati-hati dengan ucapan hati-hati dengan ucapan alias ngomong apa atau diam karena ngomongnya akan kembali kepada dirinya sendiri sebagai hukum sunatullah ini diantara hadis penting semoga kita bisa mengamalkan rukun islam dengan baik sehingga nanti kita bisa masuk surga sebagaimana hadis ini yakni memasukkan ke surga dan jauh dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala itu penting kemarin kita sudah ganti bab tapi kita tahu kita tahu itu di bab sholat kita tahu oh 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 sekarang sekarang sa'anian sa'anian itu tetap yang dalam pembahasan kakak yang pindu di dalam kitab kitab sholati utai kitab sholah kitab membahas tentang sholat dan kitab sholati nanti ada beberapa bab itu telatnya membahas ini orang bisa seru membahas tauhid ini kita teliti agak seru-seruan tauhid itu bisa seru kita membahas masalah syirik masalah kesirikan itu seru memang tapi sudah lewat kemarin-kemarin sepertinya ingin kajian ini tidak apa-apa ya iya iya saya tahu ini wastamilu dan mengkongi apa kitab ala khomsata asyara baban yang ngatasi limulas limulas ala khomsata asyara yang ngatasi baban membahas tentang pengertian sholat wafat liha dan keutaman sholat dan kewajiban sholat lima waktu yang pertama ta'rifuha yakni pengertian sholat alawalui alawalui yang pertama itu ta'rifuha pengertian sholat 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 itu sholat itu sholat logotan yang dalam coro bahasa doa sholat itu itu memang doa termasuk diantaranya Al-Fatihah sendiri sudah doa doa yang luar biasa itu kita di ruh oleh Allah meminta jalan yang lurus setiap hari 17 kali kan 17 rokaat minimal itu maksimalnya tidak terhitung yakni beserta sholat-sholat sunnah wa syar'anan yang dalam coro syariate yakni pengertian sholat yang dalam coro syariat yakni as sholatu syar'an as sholatu sholat syar'an yang dalam coro syariate iku ibadatun ibadah datu akwalin kang anduweni ucapan wafalin dan anduweni perbuatan masyusotin kang tertentu muftatahatun kang dan buka apa sholat apa ibadah bitakbiri kelawan takbir muftatamatun tur dan tutup apa ibadah bitaslim miklawan sah salam jadi sholat itu adalah ibadah secara syariat ibadah yang mempunyai ucapan perbuatan yang ucapan dan perbuatan yang khusus yang ibadah tersebut dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam mulanya apapun perbuatan maupun perkataan sebelum takbir dan sesuatu salam tidak ada hubungannya dengan sholat tidak selesai jadi baru tempat berpikir berpikir berdiri sendiri berdiri sendiri tidak eat up sholat sehingga kalau sholat ngomong dan lain sebagainya sudah boleh gak dikir setiap sholat pun boleh hukumnya sunnah cuma gak dikir rugi tapi boleh gak dikir langsung sholat bakdiyah boleh sampai pengendang ada acara kan bisa tapi Syeng Abdul tetap dikir di sik meskipun di ringkas miskipun di ringkas ini kebar sholat peduk-kancam lagi peduk masih bisa memang lagi peduk cuma jangan dibiasakan maka nanti akan dipahami ada amalan khusus jadi aku mau langsung istighfar terus nanti saat terus aku Allah mantas salam berengkuwi itu ayat kursi terus ada Anas, Al-Falak, Al-Ikhlas terus kemudian baca tasbih ini itu enggak ada malah enggak ada tapi ini sabar ikwi kabih terus moco Al-Quran si Al-Fatihah, si Al-Baqarah, si Sakarapem ini suara kabih terus bar sholat sunnah terus kemudian sampai berbuat apa saja terserah emang enggak ada emang ayat kursi ada makanya kita itu mengerjakan itu kita usahakan benar-benar ada riwayat benar-benar mencontoh Nabi Muhammad s.a.w. ada pun sehingga mencontoh nanti itu dihitung sendiri oleh Allah s.w.t karena apa karena yang terbaik yang terbaik itu mencontoh Nabi Muhammad s.a.w. seandainya kita cari oke lah ini masalah dikir bar sholat dikir bar sholat kan ada istighfar terus kemudian ada Allah mantas salam berengkuwi Allah s.w.t terus kemudian yang sohih dari Nabi ada ayat kursi ada Anas, Al-Ikhlas, Al-Falak kok gak ada Al-Fatihah memang gak ada riwayat oh Al-Fatihah itu kan ayat yang mulia misalnya bahkan sholatnya ganggu Al-Fatihah gak sah oh seumpah mau ditambah Al-Fatihah berarti lu HP nah ini yang nyalai karena apa karena dalam diri Nabi itu contoh yang terbaik contoh terbaik sendiri gak pernah memerintahkan gak pernah mencontohkan setelah sholat dikir setelah sholat itu ada Al-Fatihah gak ada otomatis berarti yang terbaik tidak ada Al-Fatihahnya ini membahasnya yang terbaik gak ada karena apa Nabi gak melakukan dan persahabat Nabi mereka juga tidak menganjur menganjurkan gak ada riwayat berarti gak ada riwayat otomatis yang terbaik adalah yang dikerjakan Nabi dan persahabat Nabi Muhammad s.w.t cukupkan itu saja pengen baca Al-Fatihah nanti mungkin sholat nanti kebarriku kabe terus sholat sholat bakdiyah terus bakui sampai mocha Al-Fatihah mocha Al-Fatihah mocha Al-Baqarah malah bagus gitu cuma rangkaian di kisah sholat itu kita mencetoh Nabi saja dan para sahabat Nabi Muhammad s.w.t ada pun ibadah yang lainnya itu nanti itu yang terbaik kita tidak menyalahkan langsung secara mutlak tapi apa ini misalkan apa ini karena Nabi tidak ada Al-Fatihahnya kita pakai itu saja sehingga kita tidak ada kita berhubungan langsung lakut karena lakum Firo S.W.T ini ada yang W.H.P lahapun lakun yang tidak apik itu nanti 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 ternyata yang W.H.P tidak di W.I sampai W.H.P ada Al-Fatihah Mbah berarti sampai ngarani yang dicontoh Nabi tidak tidak apik apik contoh nanti malah berbahaya sampai nanti 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 dicontoh Nabi tapi nanti nanti orang pate anu bisa nganggap bisa di alami dicontoh Nabi Muhammad S.W.T sampai ngarani aturan tidak dicontoh Nabi aturan tidak dicontoh Nabi itu nanti bisa masuk yakin tenanan misalnya yang dicontoh Ustadz itu sampai bisa jadi murtad nanti maka Nabi Muhammad banding Ustadz tidak tidak jadi tidak aduan kita harus adil jadi seandainya sampai nanti tidak apa-apa nanti sampai nanti 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 sampai nanti berarti berarti sampai tetap mengakui minimal mengakui bahwa yang di perintahkan Nabi yang di kerjakan Nabi dan para sahabatnya itu lebih baik dan normal ini yang lebih hape lahopong lakon yang gak hape gitu ini cara aku ngerti ini ini yang pengen Al-Fatih ngungguri nguri waj rangkaian dikir setelah sholat ada rangkaian tersendiri nanti ini rangkaian ibadah rutin sampai sendiri misalnya setiap hari aku pengen sal-fateha terserah gak ada masalah tidak terikat dengan waktu dan tempat gak ada masalah sebanyak-banyaknya gak masalah aku perhuruf oleh 10 kebaikan sal-fateha itu pirang huruf baik kalau ulama agabian ngelakoni kebitahan sholat apa aku apa diseksa Allah pekoro sholat tapi diseksa pekoro nyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam gitu jadi termasuk segala itu apa kadang orang sampai sholat lalu anas alaihi sal-falak itu tujuannya dia memang kanggu dan gak ragu dan fokus kan itu tidak ada hubungannya dengan sholat ini aku mantep gak usah pakai karena setan kan masih bela pas ada pas sholat tekan ngantai apa dia lali rokaan iya pas sholat kan melayu setan itu melayu setan itu pas sholat melayu mulanya apa iya kenapa adhan melayu tapi kenapa baradhan balik men gitu balik neng gudun ngantai pas sholat itu dilik nornor nornor di dgn ngantai nornor nornor kan kan ben mengurangi kekusuhan gitu itu setan ngantai 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 dgn sholat dikudu picaranya kan dgn sholat wongi budal sholat sholat cekat cekat dgn 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 budal dgn sholat cunah dgn setan kan pokoknya dgn dgn ketinggalan dgn ketinggalan 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 model pihak tetap digodoh cuma orang-orang yang benar-benar dikir ingat kepada Allah tidak kene godan setan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita kan sok-sok lupa masalah lupa dari dikir maka setan masuk jadi sholat itu dimulai dengan takbir diakhiri dengan salam mulanya ada orang kan nabi muhammad sallam gak tau maca sholifat dhuri kan gak enggak enggak fikir shafi'iyah saja shafi'iyah itu dulu ngajari orang sing dhuri was-was sampai sholat gak fokus sholat apa yoyong enak ini gak fokus kemana sholat apa yoyong terus diwarai di ucapkan ngucap ngucap kan sejak zaman nabi udah ada ini lama-lama lebih niat hati memang sejak zaman nabi sahabat tapi enggak ada usali itu memang enggak ada makanya pembahasan sholat tapi itu yang jelas tidak sunah dari rasulullah sallallahu alaihi was-salam itu ajaran madhab imam as-safi'i dulu awalnya dalam rangka mengajari orang yang mempunyai was-was gak mantep hati ini apa sholat apa gak mantep sampai mantep mampu 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 ditolak sholat tidak maksud maksudnya 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 rhodun iya yang rhodun itu rhodun tertolak yang tidak sia-sia tidak ada gunanya maksudnya itu ada pun mulai sholat mulai takbir diakhiri salah ini pentingnya pembahasan memang sepintas orang-orang itu sepintas salah paham seperti itu sehingga akan repot nanti bahkan jangankan sampai ngomongan saya takbir sah sholat maksudnya orang-orang yang anti bacaan niat itu harus paham bahwa niat itu diluar prosedur sholat lahat niat bukan niat niat langsung bersamaan dengan takbir tapi lahat niat sebelum takbir karena dalam rangka pas takbir iling sholat sholat shafi'i berarti hati pas takbir iling sholat isya misalnya tau gak pas sholat isya iling sholat sholat maghrib tau pernah sering pas sholat asar iling sholat duhur bahkan aku tau pas sholat asar iling sholat maghrib orang-orang yang gangguan ini yang mudah penuh itu dulu memang dianjurkan oleh madhab shafi'iyah untuk melafatkan sebelum takbir melafatkan niat cuma orang yang salah paham dianggap melafat niat hukum sun nah gitu saja malah wajib wajib saking salah paham ini tidak di ucap gak sah seandainya ini tidak di ucap gak sah maka nanti banyak amalan-amalan yang tidak sah karena apa ini amal amal niat hanyalah amal tergantung niat niatnya jadi kb butuh niat jakat juga butuh niat nah jakat gak diniat kalau gak sah padahal jakat langsung dikak misalnya kan ngerti iya orang awam kan ngerti itu jenengnya salah salah paham mulanya pentingnya ngaji dan gak salah paham itu maka gak salah paham itu nenek kita ngaji gak salah paham sudah santai saja anak yang usul alifat aduh ya rabat al sholat yang cuma mau apa ini sampai sampai tidak keragu keraguan menurut madhab syafi'i sampai tidak keragu keraguan yakin tentang sholat aku mau hati ini tidak perlu itu memang di madhab syafi'i memang tidak ada di madhab syafi'i memang tujuannya untuk mengingatkan hatinya agar tidak lupa sholat yang dia kerjakan jadi diucapkan sebelum takbir ada pun niat hakikat diucapkan di dalam hati bersamaan dengan takbir ini hatinya pas takbir sholat isya itu paling penting berarti ngelamun pas takbir tetap sah-sah saja karena dengan sampan berangkat dari rumah sendiri sudah ada niat sholat isya tetap sah-sah saja cuma memang dari prosedur ilmu fikih yang namanya niat bersamaan dengan amalan bersamaan dengan memulai amalan yang takbir tadi niat dipasang di dalam hati ini ini akan terlaluan terlaluan santai gampang emosi gampang ibadah tidak sah yang biasa melahat niat paham dia juga tidak akan mengarang sholat tidak niat di dalam hati sehingga akan enak takbir kadang pintu takbir yang telu itu ragu termasuk ragu was-was yang aneh imam was-was yang makmu tidak was-was itu kan aneh imam takbir yang telu pekoro was-was mungkin dia pas Allah akbar yang lamun tidak hilang niat akhirnya takbir kedua takbir kedua cuman dia mikir saya ngapain saya ganjil takbir ketiga makmu takbir langsung jadi mulai itu butuh konsentrasi itu takira karena kenapa mereka sampai mengulang takbir karena dari awal tidak konsentrasi konsentrasi seorang dipikir sholat isya misalnya dipikir langsung Allah akbar hatinya langsung ilang isya mungkin dia tidak konsentrasi sehingga jadinya seperti itu akhirnya sampai peng telung yoga ini dianggap dianggap orang orang-orang awam itu sholat duha sholat dianggap 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 sholat hajud sholat duha akhirnya tidak sholat duha apa sampai dianggap dianggap ter bake dianggap dianggap istri langsung salat langsung dianggap dianggap salat tidak tidak dianggap tidak tidak dianggap tidak apa-apa langsung mulainya tak contoh niat itu misalnya kalau sampean budal di pasar tak contoh niat bulabal itu sampean budal di pasar niatnya apa? apa itu ku tempe kegak ngarah koma, aku pene pasar numpak sepeda apa itu ku tempe apa itu ku tahu, apa itu ku petes kan rangarang gitu loh ya nyekel kontak langsung budal itu mengganti niat itu seperti itu jadi memang hakikat niat itu seperti itu sampean budal ngaji mah gak ngarah niat yang sudah budal ngaji kan mana? mas pikir orang ngarah sampean langsung nyekel kontak langsung budal itu hakikat niat memang seperti itu lah ini lafat memang loh mokor ngilingnya, ini apa apa dihilingnya, saurungi, itu mandab syafi seperti itu, kita juga bertoleran lah masalah hal yang seperti itu sementing mereka tidak menganggap itu memang amalan khusus dalam arti gak niat gak sah, gak lafat niat gak sah atau dia meyakini bahwa itu amalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sementing gak itu aja hanya teknis saja maka tidak masalah kita maksudnya gak usah dipermasalahkan hanya teknis saja untuk mengingatkan bahwa dia akan sholat isa misalkan seperti itu yang penting tidak diyakini bahwa itu lafat diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kalau diyakini lafat itu diajarkan Nabi Muhammad SAW maka lain lagi nanti apalagi siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja silahkan ambil tempat duduknya di neraka makanya kita harus jujur bahwa lafat itu dari ulama saja untuk mensiasati orang yang tell me kemana telat mikir gitu loh kan kadang kita telat mikir juga kadang kan telat mikir ya konsentrasi saja gitu sementing gak berdusta makanya berdusta woy kemana diajarkan Nabi ini niatnya joladuhur ini niatnya joladuhur bohong woy berarti kan itu yang ngajarkan para ulama diantaranya ulama Shafi'iyah dalam rangka wong ben iling apa yang akan dilah kerja kerjakan gitu khusus Shafi'iyah itu khusus Shafi'iyah itu ada pun madab yang lain enggak langsung takbir jadi ini yang kedua adhani utai kawan-kawan lalu iku fadluha keutamaannya sholat as sholat utai sholat iku min aqidi argani islami termasuk salah sangking paling pentingi rukun is Islam badas syahadat ini yang dalam sa'wusya syahadat bersyahadat terus sholat paling pentingi barakar atau barpondasi caga'i bahkan iya utai sholat iku amudu amudul islami caga'i islam wakut faradolan teman-teman majib nong iya yang sholat sintan allahu allah ala nabi ngatasi nabi niya Allah yaku rupanya muhammadin nabi muhammad nabi muhammad laila talmi roji yang dalam wang ini mi roj yang ini naik ke langit dunia dunia di atas langit sabtu sabtu 7 yang ini sidratul muntahha fauqasa misamawatin yang dalam duhuri langit sapi sapitu itu termasuk luar biasa sholat sampai rasulah ditimbali ke Allah subhanahu wta'ala langsung lewat malekat jebril ini ibadah ibadah yang ini jakat poso haji lewat malekat jebril tapi ini sholat langsung nabi muhammad ditimbali ke Allah subhanahu wta'ala mikraj yang diterok terok orang kejawen orang merucut dan lain sebagainya jadi mikraj peduk gusti Allah nah iya dia tiruk tapi gusti Allah kita tipu kita serbati tipu oleh dunia jin di dalam kehidupan seorang muslim sholat itu termasuk urgensi kenapa urgensi maka sumben yang ditimbang sebelum amal-amal yang lain sholat ini sholat apa dia dianggap apa ini sholat elek dia dianggap elek karena sholat itu ibarat apa password 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 apa namanya satu pirang-pirang lah hati-hati 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 mengurang paswati ya yang ditimbang yang pertama sholat 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 api liani api sholat yang arah seperti tanha anilfasyak wal mungkar sholat mencegah dari fasya wal mungkar sholat api dianggap api yang jelas kemungkaran dianggap api dianggap api sholat dianggap api dianggap api dianggap api sholat tidak benar tapi tetap dicatat dikawas islam bahkan apa itu orang orang islam pun amalan api misalnya saudako dan lain sebagainya dicatat tetap diganjar karena Allah yang ini diganjar yang itu yang itu yang itu yang itu orang-orang saudako saudako yang orang islam itu tidak iman itu yang itu diganjar yang itu yang itu diwales karena Allah ini saudako itu orang islam tidak gunanya diwales dunya kalau orang islam orang islam diwales dunya akhirat tapi ada sholat itu repot masalah tidak sholat paspot wakotkan asalullah islam wakotkan teman orang sinton nabi mas islam iku idha menimpa nabi apa amrun perkara sesuatu masalah nabi yang ditimpa masalah fadzah yang bergegas nabi sholat yang ditimpa masalah kalau pusing bingung ranyaman tidak segera sholat semoga ini minta tolonglah kalian bingung pusing butuhan minta tolong dengan sabar dan sholat minta tolong kamu dengan sabar dan sholat sabar bimakna sabar dalam arti berdoa terus kemudian bersabar menunggu dikabulkan jangan sampai bosan berdoa dan sabar kedua dalam arti meninggalkan maksiat menjalankan taat jadi selama kita berdoa yang ingin kabul pertama jangan tergesa-gesa 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 ini sampai berdoa baru selanjutnya setahun setahun dikabul dikabul itu termasuk tergesa-gesa maka itu tidak akan terkabulkan doa orang yang tergesa-gesa jangan merasa harus tetap doa terus doa itu ternyata terus-menerus continue tidak mau korpeng pisang terus menjalankan tidak terus-menerus di uji oleh Allah tidak dikabul sampai saya terus ramlanya cerita balik yang manakib saya Abdul Qadir saya Abdul Qadir mendungankan orang yang namun di 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 mbak aku dungankan di 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 Surabaya dungankan selamat ya selamat buddha sampai mulai saya tak dungankan itu ulama itu saya Abdul Qadir itu mendoakan sampai seperti itu kita dungok kanggawai di di mokor peng pisang pindu jari rangkabul seperti itu istimrol terus-menerus jangan sampai merasa tidak dikabulkan pasti kabul merasa tidak dikabulkan sudah selesai tidak kabul jadi Nabi Muhammad ketika beliau ada masalah maka bergegas sholat selamat selamat dikabulkan dikabulkan sholat penting banget ini as sholawatul homsu sholat limang waktu wal jumatul dan jumah ilal jumati maling jumah liyane jadi antara sholat limang waktu sholat satu dengan sholat yang lainnya antara duhur sampai asar maghrib sampai isah isah sampai subuh antara jumat satu dengan jumat yang lain waromadun ulan ulan romadun ilal romadun maling ulan romadun liyane ikumukafirotun menjadi penebus lima maling duso baina hunna yang tetap di dalam antaranya kabeh mau majduni batil kabair selagi dijauhi dosa-dosa besar hebat ya antara sholat satu dengan yang lainnya sholat lima waktu menghabus dosa-dosa selagi kita tidak berbuat dosa-dosa besar hebat ya kurang pena berarti ketika kita menjalankan sholat lima waktu itu otomatis kita tidak punya dosa asal kita tidak berbuat dosa besar ini dosa besar karena membutuhkan tobat tersendiri ini dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan sendirinya dengan sholat lima waktu dosa kecil terhapus dengan pelilihan di dalam dosa kecil dan itu kita tidak luput terutama di pasar tidak luput di dosa kecil jadi ini akan menahan pandangan tapi ditahan orang kedep-kedep menahan malahan jadi ini akan menahan pandangan tapi ditahan itu dosa kecil pandangan ini diampuni pandangan pertama diampuni akhirnya pandangan pertama ragam kedep pertama terus itu dosa kecil itu dosa kecil ini terhapus dengan sholat lima waktu luar biasa dosa itu kita sulit menghindari tapi Allah memberi kemudahan di dalam menghapus sulit loh kita menghindari tapi Allah memberi kemudahan di dalam kita menghapus ya ini dengan kita menjalankan sholat lima waktu maksudnya di lo iki awadih saya sholat lima waktu terus asal gak melakukan dosa besar ya wadih ahli surga orang di dosa orang di dosa kok dikainan rokok ya jelas gak mungkin Allah berarti do dolim padahal Allah gak dolim Allah itu adil bahkan Allah itu pemurah gak mungkin malah itu sholat lima waktu jaminan surga asli tapi gak jaminan tapi gak jaminan tapi gak jaminan itu iya bejo-beji tata masyiatilah aku keterangannya besok insya Allah tata masyiatilah itu wal jum'atu wal jum'atu ilal jum'uati jum'ah yang satu kepada jum'ah yang lain itu juga menghapus dosa jadi gak puse orang mengukur antar sholat hariannya tiap pekanya bulanannya tiap Roma Romandun Romandun satu dengan Romandun yang lain tahun tahun ya muka firatun lima bainahuna majdun ibatil kabair majdun ibat alkabair selagi ditinggalkan dosa-dosa besar mulanya yang tinggal dosa-dosa besar dosa-besar ancaman diantara jir dosa yang ada ancaman ambil dosa disebutkan laknat Allah laknat Rasulullah itu dosa besar diantara contoh dosa besar syirik terus anapona itu membunuh berzina mencuri itu termasuk diantara dosa-dosa besar dosa-dosa yang ada ancaman ancaman terus apa meneh maki dosa besar itu sebenarnya yang ada nas disitu riba riba itu dosa besar ancaman laknat 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 rasulullah s.a.w akilah riba dilaknat dosa besar riba orang aslinya dikongkong sodako dikongkong nyilai orang malah diribak di anak kan laknat rasulullah s.a.w akilah riba rasulullah s.a.w melaknat orang yang makan riba wamuk kilahu wong yang keiman riba yang setor yang minjem yang setor dilaknat ke rasulullah s.a.w laknat rasulullah s.a.w akilah riba wamuk kilahu wakat tabahu yang nyatet wasyahiday yang nyakseni fihi di dalam transaksi riba yang mau yang nyakseni dilaknat oleh rasulullah s.a.w jadi pegawih berarti yang tukang nyatet tukang narik di dinding di narik di buku tabungan terus diribak itu itu yang lebih dilaknat oleh rasulullah s.a.w jadi rasulullah yang akhirnya hadis hum sawa un mereka semua baik yang makan riba yang memberi riba yang mencatat riba yang menjadi saksi riba sawa un sama yakni sama-sama berdosa ada pun tingkatan dosa ini nanti beda-beda tapi sama-sama berdosa tingkatannya beda sehingga makan tidak makan tetap beda tapi sawa di situ adalah sama-sama berdosa masya Allah padahal riba itu merah jalih gitu kenapa? terbaik riba terbaik jadi terbaik paling kecil dosa riba seperti menjinai ibunya sendiri bayangkan itu paling cilih itu seperti menjintai ibunya sendiri menjinai ibu itu setara dengan 30 lebih berbuat zina dosanya gede jadi menjinai ibu itu sekitar lebih dari 30 kali kalau lupa hadis ini ada jadi sampai paling kecil dosa riba itu seperti berzina sampai lebih dari 30 kali atau setara dengan menjinai ibunya sendiri seperti itu paling kecil dosa riba berarti dosa riba termasuk gede-gede dosa gede termasuk tapi masih di bawah sirik sirik ini pembahasan riba ada nanti saya tidak membahas riba saya tidak buka kitab saya tidak ada hadis Nabi Muhammad saya saya ini apa itu lana rasulullah sallam akilar riba wamukilahu itu jadi rasulullah melanat melanat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba hum sawaun semuanya sama-sama berdosa bayang ini itu jadi masalah itu tidak diadui dosa riba itu dengan sholat lima waktu dengan jumatan dengan pasar romantun tidak bisa diampuni dosa riba itu membutuhkan tobat tersendiri tersendiri pintu dosa riba ini 73 3 lain waktu kita bahas detail riba lain saya orang takut dengan riba buka kitab buka hadis tentang riba insya Allah kapan-kapan juga muka dimana cocok tidak tambah hadis wakalu salam dan dawe nabi muha salam ini masih tentang keutamaan sholat hal yang itu membutuhkan rusi rong atau ah apa ya apa itu membutuhkan apa rusi rong apa tahu kamu apa apa rusi rong lau anna nah ron lamun la seandainya saat temene sungai tetap di dalam pintu pintu salah sijini siro kabe jadi seandainya bahwasannya seandainya sungai itu berada di depan pintu kita ya kita silu mau mandi sepok ahad minhu sangking sungai mau kulayau men dalam sabendino khom samarotin yang limang ambalan hal ya apa tetap atau isek min daroni sangking kotoran apa seun suji wiji min daroni sangking kotoran akad apa seun suji wiji kalau matur sepap para sahabat lay ya ora tetap wah rasul min daroni sangking kotoran akad maksudnya ini seandainya terus nabi seandainya sungai itu ada di depan pintu kalian salah seorang di atas kalian terus kemudian kalian mandi dari di sungai tersebut lima kali sehari apakah masih ada kotoran tidak ada wahai rasulullah tidak mengerah ini apa resul sampai mandi pimpi rasul selamat yang telur yang telur yang hebat luru luru roto 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 ini yang limu bayangkan anggra sholat adus bagus juga itu sholat adus sampai subuh adus sehat adus sampai subuh 5 kali sehari sehari adus langsung seger langsung sholat beri semangat sampai negara adus bisa ngeriem ngeriem tak boleh adus 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 5 kali sehari ini juga boleh ini berdasar diantaranya ini berdasar diantaranya debu lagi nempel langsung diumbah ini termasuk membersihkan membersihkan dosa setiap hari 5 kali itu pada mbik sampan di dosa dosa itu ibarat nuktoh nuktoh hitam di hati hati titik hitam di kaca itu setiap hari 5 kali melapikan itu akan bersih tapi enggak tahu sholat dosa tergak sholat sehari itu susah semacam mengkocokan hati ini pasti ketika kita buat dosa ada satu titik hitam dosa lagi titik hitam dosa lagi titik hitam bareng mbiktu asar tiba kita sholat asar dihapus tapi dosa kecil dosa kecil dosa yang sulit dihindari semacam sampean nindalan pak pedah anak cewek gak kudungan udah saya kecil boleh menghindari tidak bisa sulit itu sulit untuk dihindari pandangan pertama kongkong nahan pandangan terusan maka itu nanti dihabus dengan sholat lima waktu tapi gak boleh meremehkan semoga kajian ini membuat manfaat menambahkan iman kita mendapatkan rahmatullah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma bihamtik asyadu allah ilah ilah astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati